Sekarang kita lagi menuju Batu Buleneng yang ada di Desa Wolaher dekat Cipari. Kita akan mereview batu yang tidak bisa dipindah. Kita menuju Batu Buleneng. Terima kasih telah menonton. 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 coba satu batu yang gede ya lari ke belah utara taruh itu Jami Lato itu batu itu kalau Hai nama-kelamaan di gede raksawana itu kuasai hutan ini terus membangun jalan tol di belakon aja dari situ dibunuh simbar muasai tanah ini jadi bersatu jadi rageni cakramirat dan pangeran suramirat juga batu karena disini dia dan pulang jadi yang jaga yang disini yaitu di diberi raksawana dan dibunuh simbar yang jaga ini yang gagah ini karena waktu ditotor gunungnya dikenal itu satu itu namanya batu karut itu yang jadanya raksasa Nah itu enggak boleh makanya korbannya itu ada 12 orang butuh banyak yang meninggal nah sudah dibongkar dia ngamuk Hai rajanya tuh saya mau dendam nggak bangsa manusia nah kata-kata kalau kamu dendam jangan disini harus tolong karena disini kekuasaan saya makanya orang atau kecelakaan tentaraan apa yang ada waktu itu dan waktu jalan tolihat itu enggak ada korban di sini Alhamdulillah nggak ada paling yang konten itu yang menggompar batu karut itu dengan raksasa dan kalau disini saya kompar itu masyukur alhamdulillah nggak ada korban di sini apa-apa sih sebetulnya kalau orang gara-gara sepatu ini banyak yang menanyakan ini pak katanya untuk itu bisa sempat kekayaan juga aja kalau disini batu-batu biasa tapi ada yang jaga di sini kalau di sini kalau di sini tertimbun maksudnya tertimbun apa makamu 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 makanya orang terbayu orang dunia aja juga nggak tahu kuburnya dimana cuman ada pisangannya aja sering keluar seputakannya semacam apa pak pusakannya itu kris semacam kris ya tuh bersahaya bim maka waktu itu waktu saya masuk ke teman-teman eh itulah penjelasan dari Bapak kunci kulit simbar ya Pak ya kalau nama saya Isubandi Adiwijaya kebetulan nama Pak kuncinya Ki Isubandi Adiwijaya teman-teman eh itulah ya cerita sedikit cerita gitu dari Bapak kunci di Adiwijaya Oke sekian saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanal-teman owo kuburnya selamat menikmati 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 selamat menikmati